Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pengguna Pippo Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengembalikan foto yang terhapus Di HP Pippo Jadi bagi teman-teman itu yang pernah Di album Pippo nya itu Foto-foto yang terhapus atau di galeri Simak aja video ini teman-teman Insya Allah berhasil Oke dan tutorial ini berlaku buat semua Tipe HP Pippo Jadi bagi teman-teman yang sempat foto yang terhapus Seperti SS teman kita tadi Oke ibaratnya ini Saya hapus semua ya fotonya Kita klik hapus Ibaratnya ini HP saya ini dipinjam oleh Kepodatan saya Terus dia hapus Oke kita tunggu teman-teman Sampai penghapusan Jadi di galeri foto saya ini sudah habis ya teman-teman Jadi untuk mengembalikannya disini teman-teman masuk aja ke pengelang file Langsung teman-teman aja klik File lokal Setelah itu kita cari folder android yang ini ya Kita cari folder android di folder HP Pippo atau di file lokal Kita klik Lalu kita klik data Setelah itu kita cari yang namanya folder Comfipo gallery Comfipo gallery ya teman-teman Kita klik Lalu kita klik check Lalu kita klik image check Nah ini adalah salah satu foto yang sudah dihapus tadi tapi sampahnya belum habis Jadi bagaimana sih caranya mengubah ini Untuk menjadi foto di galeri kita Ini kan masih file sampah Caranya Kita cari aja foto-foto yang hilang tadi ya teman-teman Teman-teman bisa sortir aja Ibaratnya saya pilih atas aja teman-teman Karena foto tadi sekitar 400an di galeri saya Kita klik seperti ini baru kita klik Buka dalam format gambar Oke Ini adalah salah satu file youtube saya Yang sudah saya hapus Yang tadi Yang ada di bawah tadi Kita klik salah satu Kita klik format gambar Nah ini Ya jadi Dia tidak akan hilang Teman-teman bisa lihat Jadi bagaimana sih cara mengembalikannya Saya contohkan dulu teman-teman Satu paling atas ini Yang ini dulu Yang ini dulu ya teman-teman Baru kita klik Atau kita tandai dulu Dan kita ubah lainnya Kita ganti namanya Terus setelah mau namanya apa Kita ke titik baru kita pilih JPG Oke Ini dia teman-teman ya Atau yang ini tadi Atau yang ini tadi Oke Udah caranya seperti ini Untuk merubahnya Disini kalian klik aja salin Jangan potong Supaya nanti kalau terhapus lagi Teman-teman bisa kembali lagi ke folder ini Kita klik salin Baru kita kembalikan Kembali lagi Lalu kita pindahkan Ke Ke folder DMC Setelah dulu ke merah Kita tempel Nah kita klik di query Maka sudah ada ya Yang ini tadi Nah ini dia Oke teman-teman Kita kembali lagi ke pengolah file tadi Kalau saatnya terhapus juga teman-teman bisa kembali lagi Ke pengolah file lagi Ke folder Android Ke data Ke folder com gallery Nah disini tempatnya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa ubah-ubah aja nanti Oke untuk cara Yang lain disini kalian masuk aja ke Pengaturan Langsung disini kalian klik Yang folder album Disini kalian harus hidupkan baru dihapus Supaya nanti kalau ada nanti yang hapus foto kalian teman-teman Itu gak langsung terhapus ya Kita klik Lalu disini kalian klik Waktu penyimpanannya sekitar 30 hari aja Oke sekarang kita klik Kita coba menghapus foto ini Kita hapus Maka dia sudah masuk ke ini Jadi teman-teman bisa memulihkannya Sampai 30 hari Kita edit Kita klik Pulihkan Pulihkan Maka dia akan masuk lagi Oke Disini ada cara lain lagi teman-teman Kalau tidak berhasil Cara pertama tadi Kalau cara kedua itu Sudah terus berhasil ya Kalau kalian ingin foto kalian itu Gak terhapus Disini kalian bisa juga backup Melalui foto google kalian Nah ini foto yang saya tadi ya Sudah saya backup Di akun Foto saya Ini masih membackup Nanti kalau ada tulisannya Nanti backup Nanti kalian klik aja backup Atau duplikat ya Nah begitulah teman-teman Ada 3 cara yang saya berikan Yang pertama itu melalui Ceks Kom Pipo Galeri Kedua itu baru Ada pengaturan album Ketika itu dari google ya Dari akun google Foto kalian Wajib ya Apalagi foto-foto lama Biasanya kalau foto lama itu Berhasil di Ceks Kom Galeri Kom Oke teman-teman ya Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa Tersenyum Semoga berhasil Dan nyawa penjaga untuk Berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye